Kalau semisih tidak jadi lagi dosa, Anda mau pilih apa? Mungkin ini ya, mabuk. Minum minuman keras. Ufati Anda ini ada punya keinginan yang besar di dalam diri. Tuhan! Kau eh? Kalau seringnya tidak dosa? Sakokok! Kalau mabuk tidak dosa, ini pilih satu ya. Bukan semua saya... Campur ria! Campur ria! Campur-campur begini, dodol, jadi dodol itu. Hasilnya itu! Langsung begini dia. Semua! Semua! Terlalu banyak merokok tuh. Terus saya laser biar. Bukan biar apa-apa. Ya, biar ping. Biar apa? Ping. Kalau ada punya bibir berubah, bagus. Berubah. Tapi agak tebal. Makin tebal. Rasa tebal. Tuhan kemasa! Berkumpul, bercanda, membawa cerita. Di titik kumpul sedih, jadi bahagia. Taduh, jangan ajak dukul. Taduh, ribut, ribut, capek. Aduh, ribut semua. Satu, dua, dua, satu, tujuh, lapan, lapan, tujuh. Satu, dua, dua, satu, genju, lapan, lapan, tujuh. Mantarodaku membelakan tulis tiwa. Benih memakan makanan sarapan tentara. Mantarodaku membelakan tulis tiwa. Benih memakan makanan sarapan tentara. Lagu yang liriknya penuh dengan filosofi. Kenapa bisa? Filosofi apa tuh? Dibeni memakan. Tidak ada. Tidak ada. Asal aja mereka ini. Orkes pensilans tuh, saya yakin mereka bikin ini proses kreatifnya itu ngasal. Tapi kalau kita tanya, pasti mereka cari filosofinya. Saya tahu itu. Mereka punya cara proses berpikir itu begini. Liriknya apa nih? Ini, ini, ini. Bro, masih masuk akal bro. Ganti bro. Sampai dia dapat lirik yang tidak masuk akal. Mata roda, ku membelakan tulis tiwa. Masih oke lah? Apa okenya? Roda, roda akan membelakan. Mata roda itu apa? Mata, biji mata. Tidak, mata roda. Kendaraannya dia. Hah? Mata roda. Mata roda itu, mata-matanya roda. Yang ini, gir-gir itu. Gir-gir itu tuh. Gir-gir-gir mesin lah. Gir-gir-mata roda. Gir itu. Iya, gir-mata roda. Maksudnya kalau mau di filosofikan, itu masih bisa. Kata-katanya pas. Ceritanya kan dia berangkat kerja ini. Dari lirik awal, itu dia berangkat kerja. Itu lirik semua buat Benny. Ada mata sebelah apa? Iya, lirik pertama kan, kubuka mata, kiri tutup lagi. Ya, filosofinya turun sebelah. Ada filosofinya. Turun sebelah, bukannya Benny begitu. Iya, pakai celana, kiri turun lagi. Gitu-gitu. Ibaratnya, ini kesusahan orang yang bangun pagi. Kalau saya melihatnya, kesusahan orang yang bangun pagi, mau berangkat kerja. Makanya kebun-bun. Karena kan membelakat tulis tiwa. Iya. Iya, ibaratnya dia bawa kendaraan, membelakat tulis tiwa. Tapi kenapa dia makan sarapan tentara? Itu yang saya tidak tahu. Ya, mungkin dia di perumahan tentara. Bukan tentara. Bukan, saya tahu. Karena dia harus sudah cepat-cepat kerja. Jadi makanan, makannya itu kayak tentara sarapan. Rancum. Bukan, cepat. Iya, itu berarti. Benny memakan, makanan sarapan tentara. Berarti makanan, iya. Bukan, bukan kegiatannya. Bukan cara bermakannya. Bukan cara makannya. Bukan cara bermakan. Cara bermakan. Cara bermakan. Apa tadi kau bilang cara bermakan. Siapa yang kau ngomong begitu? Cara bermakan. Tidak ada. Cara makan saya bilang. Cara bermakan. Baku pukul. Saya tidak mau baku pukul dengan dia, karena baku pukul itu dosa. Baku pukul dosa? Memang kalau baku pukul tidak dosa, Anda mau baku pukul. Mungkin. Tapi baku pukul tidak selamanya dosa tahu. Betul. Dosa itu bisa dipilih tahu. Di momen-momen tertentu mah tidak dosa. Bisa. Kalau kau membela, membela hakmu. Oh. Karena tidak dosa. Rampas. Oh, itu tidak dosa. Keluargamu disakiti. Pahala justru ya? Iya. Kau harus berdiri. Membela diri. Membela diri. Tapi konotasi baku pukul itu negatif. Kalau membela diri. Ya, membela diri isinya apa? Baku pukul tidak. Bisa lempar pisau. Sudah harus begini. Membela diri itu, membela itu premisnya general. Spesifiknya itu apa caranya? Apakah menembak? Apakah baku pukul? Apakah lapor polisi? Itu semua membela. Bukan, iya-iya ini saya tujukan ke kau. Kenapa lihat ke sana? Mata Rodamu tidak membelakan dukungan. Mantar Rodamu tidak membelakan tulis timah. Tapi namanya kita manusia kan pasti semua punya dosa lah ya. Apa dosa yang? Kalau misalnya tidak jadi lagi dosa, Anda mau pilih apa? Mungkin ini ya. Mabuk. He? Minum minuman keras. Oh, fatih Anda ini ada punya keinginan yang besar di dalam diri. Tuhan! Kau eh? Kau? Kalau serinya kan tidak dosa. Saya koko. Saya koko. Jadi selalu gitu. Ada yang itu. Kau dior. Bilih mana dior. Berkahir dulu deh. Dia tidak begitu. Baku pukul dulu. Anjing kamu semua. Anjing. Tidur dikong. Sorry. 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 Harus spesifik. Baku pukulnya juga dengan baliho. Betul. Baku pukulnya baliho. Tidur dikong. Aduh. Mabuk. Kalau saya mungkin. Kenapa? Karena mungkin. Kadang-kadang ya kita itu pengen lari dari dunia yang melelahkan ini. Karena. Ya memang Allah kasih kita karunia pikiran ya. Akal. Akal pikiran. Cuma kadang-kadang pikiran. Ini kadang-kadang di satu sisi. Memang membuat kita. Semeraut. Iya. Kusut. Terbebani dengan banyak hal gitu. Dan. Ya. Memang banyak opsi untuk bisa menenangkan pikiran. Kalau kita bicara yang baik-baik ya. Zikir. Iya. Zikir. Berdoa. Terus mungkin. Apa namanya. Sudah jangan flumin dulu. Langsung saja mau mabuk. Terfukur mungkin ya. Langsung saja mau mabuk. Tapi mungkin yang instant-instant. Yang instant-instant tipis-tipis kecil mungkin. Mungkin ya. Tapi. Dengan. Bukannya ketika. Akal. Terganggu. Dengan minuman atau apa. Dia bisa lari ke dosa-dosa yang lain. Iya. Satu dosa. Anda. Boleh nih. Jadi akhirnya. Tidak dosa nih. Tapi kamu bisa. Lempar mobil orang. Sudah. Sudah. Sudah betul sih berarti. Mabuk dosa. Berarti. Abang pengen. Ada keinginan. Buat. Mabuk. Tidak. Bukan. Maksudnya. Kalau seandainya. Kalau seandainya itu tidak dosa mungkin. Sekali mungkin. Mungkin sekali-sekali aja. Bukan juga. Bukan juga untuk menghilangkan pikiran. Mungkin juga untuk membuat suasana yang seru. Kadang-kadang kalau. Bukan kelana mabuk. Kayak kok. Bukan lah. Kadang-kadang kalau. Kayak sadarang hilang sedikit. Hilang sedikit. Tidak hilang sepenuhnya. Tipsi-tipsi. Tipsi-tipsi. Kadang-kadang joget lebih enak. Nonton konser lebih enak. Nonton konser lebih enak. Apakah pernah tipsi? Apa? Perasaan masuk. Pukul-pukul masuk. Pukul-pukul. Pernah tidak? Pernah tipsi tidak? Tidak. Pernah tipsi. Sumpah satu-sumpah tinggi. Saya tidak pernah tipsi. Pokoknya saya punya itu adalah begini. Saya punya itu. Sadar atau tidak? Terakhir saya berpaju kerobek. Benny memakan. Begini. Begini ya. Matarodak. Mangga. Laka tulis. Benny. Benny anjing. Cari Benny. Cari Benny. Laka Benny. Tidak penting sih. Benny langsung pukul Benny. Kalau saya sih itu sih. Mungkin. Mungkin ya. Seandainya mungkin. Kalau Hamar itu tidak berdosa. Mungkin. Ketika ada acara-acara tertentu. Mungkin untuk menyemerakan. Membuat kita seru. Apa segala macam. Mungkin masih boleh. Mungkin itu saja. Ikut saja. Karena saya. Kadang-kadang suka beban gitu. Kayak kemarin kan ada konser. Isi acara terus ada ikut konser gitu. Pas lagu-lagu yang seru-seru. Yang. Lain-lain ada mabok. Bukan. Dia punya ini. Ajojing-ajojing tahun 90-an. Musik-musik 90-an yang disco-disco. Nah. Itu nikmat. Tapi ketika gue yang. Dengan keadaan yang. Sadar. Kurang. Kurang gitu. Betul. Aduh ini pada masanya nih. Seru banget nih. Betul. Jadi mungkin kalau menurut saya. Hamar mungkin. Pada kadar tertentu. Seandainya itu. Tidak dosa. Mungkin itu yang saya pilih. Jadi. Pilih itu. Untuk sekedar menikmati acara. Tanya saya ada lanjutannya. Pilih apa? Vodka. Wah. Atau whisky. Atau anggur merah. Iya. Pilih. Ada tiga nih. Atau seandainya terpi. Tidak saya itu berasa minuman-minuman ini. Cap tikus. Ya apa yang bikin abang penasaran. Tidak saya itu berasa minum-minum-minuman ini. Ya kita percaya. Terus. Rasa apa dong. Sopi. Abang. Bagaimana? Sopi. Cap tikus. Cap tikus. Sabar. Sabar. Whisky. Nah. Taruh lagi. Sudah. Sabar. Sabar. Kalau mabuk tidak dosa. Ini pilih satu ya. Bukan semua saya. Campur ria. Ayo dia masuk gini. Campur-campur. Bikin dodol. Jadi dodol itu. Hasidak itu. Jadi dodol. Langsung begini dia. Semua. Pakai puji di sini. Apa yang apa? Nah. Sopi. Cap tikus. Whisky. Vodka. Sama kayaknya itu ya. Ada beda-beda. Kayaknya tidak ada yang saya pilih saya. Kenapa? Wine. Why? Why? Kalau Wine itu lebih ke itu. Wine the Pooh ya. Wine the Pooh. Wine. Tidak. Berarti wine. Pilihnya wine. Mungkin. Pak. Kan saya cuma butuh untuk menyenangkan suasana aja. Berarti wine tidak. Berarti abang tahu. Wine kalau masuk itu menyenangkan suasana. Wine itu bukan pilihan musik di disco. Makanya. Jadi tadi bilang. Yang digini-gini kan. Iya, iya. Yang digini-gini. Itu bukan disco. Apa itu? Apa namanya itu? Wine itu. Bukan yang itu. Yang di resto-resto. Yang di resto-resto. Yang gelasnya kristal. Ari Krutung. Yang gelasnya kristal. Terus digini-gini. Yang saya lihat. Yang saya lihat sama orang. Yang dia minum baru dia apa. Apa ya kalau di film-film ini? Yang kalau di film-film mereka minum kecil-kecil. Iya. Seloki-seloki itu kan. Karena itu begini-begini. Bukan-bukan yang itu. Itu yang diner dong. Iya. Yang kecil-kecil. Saya tidak tahu apa dia punya nama. Eh bukan gelas Indomaret. Gelas kristal. Iya tau. Ini contoh. Saya tidak tahu apa dia punya nama. Ini contoh. Pemunya kecil-kecil. Terus dia minum. Baru ada apa? Jeruk nipis kah? Atau apa tuh? Ketimun-ketimun. Darah turun. Apa? Apa itu? Saya tidak tahu kan saya tidak pernah minum. Saya juga tidak tahu. Dia mau bilang. Anda tidak pernah minum. Kok Anda pilih itu? Kakak kayaknya seru kayaknya. Yang Anda minum deh. Apa yang saya minum? Ayo menerang. Ayo menerang. Karena Anda tetap tipsi. Karena Anda tetap tipsi. Anda bisa menjelaskan secara detail. Musik disco ini. Kalau Anda saja ada begitu-begitu tidak. Terus kayaknya menyenangkan. Anda tahu. Dulu ada masanya itu menyenangkan. Tidak saya lihat. Saya bilang. Seru sekali ini orang ini. Tidak. Tidak ada. Kenapa? Kenapa yang bisa seru itu? Terus saya mau pegang itu. Ketimun kecil dengan. Ketimun kecil. Dia bilang tadi ketimun. Dia bilang ketimun. Laman. Itu dia bilang ketimun. Pokoknya ada dia. Dia geras belas kecil. Aset. Lemon squash. Lemon squash. Pokoknya kayak ketimun. Kayak ketimun-ketimun. Lemon squash tuh. Dicuri kecil-kelinci. Masa kalau orang tidak pernah makan ayam goreng. Ada ketimun kecil-kecil itu kan? Kayak itu. Ada kan? Itu dia habis minum. Dia makan ketimun kecil. Masa ada efek batu. Terima-repa. 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 Jadi langsung batu. Ya Allah. Kalau saya sih itu mungkin. Saya tidak pernah minum. Cuma saya tidak tahu. Kayaknya itu seru deh. Yang ada minum. Saya tidak pernah. Sehingga tipsy dan ajodin. Saya ingat dengan perkataan jadi awal tadi. Ini masa-masa lalu. Tidak ada. Maksudnya. Masalah. Lu, lu, lu semua nih. Tidak. Kenapa? Lu, mi semua nih. Masalah lalu. Kenapa? Kenapa anda memilih hal yang anda belum tahu rasanya? Minum dulu deh. Biar tenang. Karena pengen coba. Karena pengen tahu. Maaf ya. Editor. Saya tidak akan bikin. Saya bikin. Asik. Ternyata kalian zoom-zoom baru. Ini jadi gitu. Pas begini ya. Sudah dihitung sama penonton. Anjing. Sampai permintaan istri. Kalau boleh. Jangan begini. Kenapa? Waksudnya apa? Sumpah aku nonton tekun. Enggak mau begini. Tisu. Sudah permintaan istri. Eh. Jadi apa? Tidak sekalian begitu. Tidak. Tinggal pilih dulu aja. Kira-kira. Ini apa? Saya rasa. Sopi. Apa? 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 Kau masih amanan ya. Apa? Tapi kau nonton tidak tayangan terakhir. Tidak maksud saya. Permintaan istri. Saya itu. Maksudnya istri-istri kita. Kalau ditikm. Jangan terlalu banyak memaki. Saya makan. Itu kan sudah pasti. Makan dulu baru ngomong. Itu sudah pasti. Itu sudah dilarang. Jangan potong bicara orang. Itu sudah dibinat. Jangan. Jangan. Jangan begini. Karena si Rehan sudah tahu. Setiap dia begini di zoom. Saya sampai mau gunting ini. Bulu hidung. Bikin gatel. Bulu hidung. Kelinga turun sedikit. Pakai itu berarti. Begitu-begitu. Potong hidung. Potong. Itu jadi kayak itu dong. Apa? Saya cuma kira. Voldemort. 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 Yang dia cuma ada batang hidung itu. Voldemort. 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 Oke. Voldemort tidak ada hidung. Tidak ada hidung. Tidak ada hidung. Dia bilang ada cuma batang hidung. Eh. Teman-teman. Jangan teralik. Jangan teralikkan. Yang teralikkan. Siapa? Ini. Ini apa nih? Sopi. Apa itu? Sumpah saya belum pernah minum Sopi. Sopi masih. Oke. Oke. Tidak pernah minum Sopi. Tapi ada tahu. Tidak perlu Sopi. Apa itu? Yang orang itu. Tidak pernah minum Sopi itu. Saya tidak pernah minum tapi ya. Ini apa? Sopi food. Tidak pernah saya minum. Sopi apa? Sopi apa? Ngirim barang. Ini ya? Oke. Ini Sopi. Sopi tikus. Sopi tikus. Saya tidak pernah minum juga. Ini. Whisky. Ini apa? Pernah. Pernah. Berarti pernah. Whisky pernah berarti. Itu apa yang terakhir tadi? Vodka. Apa bedanya? Saya tanya. Yang. Yang. Johnny Walker itu yang mana? Johnny Walker itu apa? Saya jelaskan saja ya. Johnny Walker itu siapa dulu? Johnny Walker itu apa? Whisky. Ini berarti. Kalau ini apa? Vodka. Red label itu apa? Whisky. Ini. Ini aja berarti. Berarti. Lebih spesifik lagi red label. Lebih spesifik lagi red label. Itu enak campur kola-kola dulu tuh. Makin dijelaskan. Enak campur kola-kola dulu tuh. Itu yang bikin Anda tipsy. Nata Anda pilih timun. Itu yang bikin Anda tipsy. Apa ini? Apa ini? Vodka. Apa itu? Misalnya apa? Dia kayak putih begini juga. Bukan vodka sebenarnya bacanya vodka. Wih. Dia tahu. Betul kan? Saya tidak tahu. Baru tahu ini semua. Orang Indonesia bacanya vodka. Tapi dia punya bacanya vodka. Vodka. Itu bahasa apa? Vodka. 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 Give you vodka. Gitu-gitu. Vodka. 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 Begitu. Itu apa contohnya? Contohnya. Merek. Merek berarti apa? Topi miring tuh vodka bukan ya? Bukan ya? Itu lebih ke arak ya? Mention host. Mention. Pokoknya saya itu cuma. Vodka mention? Absolute. Absolute. Oh, Absolute. Vodka. Ada tulisannya di bawah. Absolute vodka. Iceland. Kayaknya kakak laki-laki juga pemain dulu nih. Pemain sekali. Pemain sekali nih. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Iya. Keras men. Saya tahu cuma cari vodka. Eh, Bang Abdul tahu cuma satu apa, Bang? Jäger Master. Jäger Master. Menurut saya, itu sudah yang paling enak. Itu apa ya? Jenisnya apa itu? Saya tidak tahu jenisnya apa. Whisky atau vodka? Obat batuk. Jenis obat batuk dia itu. Sumpah, dia rasanya kayak. Jäger. Jäger. Ah, iya. Semua obat batuk berarti. Kalian cuma absen obat batuk. Kok pernah coba itu? Iya. Wah. Awang kacau. Tidak lah. Saya tipsi-tipsi aja. Batu-batu. Jäger, tak? Jäger. Jäger. Indra Jäger. Itu Jäger. Itu Jäger. Indra Jäger. Itu Indra Jäger. Oke, Pres. Tegu, kau apa? Dosa. Jäger Master. Sabar dulu. Sampai lihat itu. Sampai lihat itu, Shay. Kalau kau pernah minum. Jäger Master doang. Jäger Master doang. Saya, Whisky sama kayak. Apa? Ayo Jäger Master itu. Suka saya. Apa Jäger Master itu? Saya belum pernah. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu saya minum begini. Tapi Whisky pun tidak ada. Likur. Tidak jelasin, saya tidak tahu. Likur. Likur. Gery. Gery Linnaker. Dia punya jenis itu likur. Melingkar. Oh, duduk melingkar. Likur. Ya sudah. Abang mau, saya pesankan sekarang. Oh, tapi dia herbal loh. Hah? Ini herbal? Masa? Iya, herbal. Abang batuk, loh. Saya pesankan sekarang. Jangan. Masa herbal? Pantas kalau bilang tadi rasa obat batuk. Wih, ini sama. Pres. Tegu, Anda mau pesan. Saya mau pesan. Hei. Herbal apa dia bikin mabok. Tidak, ini herbal dia bilang. Bahannya, bahan herbal. Menggunakan 56 sari tumbuh-tumbuhan. Iya. Makanya rasanya kayak obat batuk. Anggur juga pakai tumbuh-tumbuhan, Bang. Anggur juga. Bang, ini tuh kayak min, apa, ditaruh begitu. Kayak obat batuk, betulan. Tapi dicampur alkohol. Makanya disebut bahan herbal. Kalau yang menjelaskan dewa mabok, saya percaya. Oke. Sampai dulu. Saya percaya. Sampai dulu. Saya percaya. Kalian berdebat ini kan seandainya. Ya. Seandainya kalau mabok itu, tidak dosa gak? Ya. Bapak ini mau pesan. Eh, Bapak ini mau menjaga seandainya. Ini seandainya. Tidak, ini kata berdebat ini seandainya. Seandainya pasti. Kalau ketika dia sampai disini. Ko Rudy. Ko Rudy. Jagermaster nih. Buat. Ari kritik. Bukan, saya bukan Jagermaster. Bukan. Red level. Red level. Red level. Red level. Sumpah asli, asli. Kalau saya tuh, maksudnya make sense dong. Kadang-kadang kita tipis di kita. Betul, makanya saya bilang. Tapi sama Coca-Cola enak. Maksudnya di jaman-jaman dahulu. Jahiliah. Ya, menurut saya itu. Tipsy sambil mendengar musik itu enak banget. Enak banget. Enak banget. Di jaman-jaman muda dulu. Ya, dan itu Jagermaster. Tapi saya tidak tahu juga. Ketika penetapan alkohol sebagai dosa itu juga memang dia bertahap kan. Sampai akhirnya 100% haram. Iya kan. Sebetulah. Maksudnya tadinya tidak haram kan. Di Mekah belum haram. Belum ada ayat yang menjelaskan haramannya. Hanya, hanya. Jangan mendekati. Jangan mendekati itu. Perumpamaan lah. Iya, masih. Itu tuh ada buruknya. Tapi belum haram. Ketok palu haram tuh di Madinah. Ketika ayat turun ya. Jadi kau bayangkan. Kau bayangkan pada masa itu di Arab. Nabi sudah ada jalan-jalan. Dia pun kawan-kawan yang mabuk loh. Dan setelah tindak apa-apa dulu kan. Itu Noa Aiman. Kenapa terlambat ini? Maaf, bos. Tadi saya. Ya, Noa Aiman itu kan. Noa Aiman itu terus. Mabuk terus. Tapi ketika ayat. Apa namanya? Mabuk itu. Haram belum ada. Tapi dia waktu. Maksudnya saya kalau dengar cerama itu. Noa Aiman itu bahkan di jamannya. Khalifah Umar tuh. Dia sering dicambuk. Karena mabuk terus. Mabuk terus. Karena mabuk. Masih ketahua. Iya. Tapi kemudian. Dia bertobat. Kadang kalau dia mau dicambuk tuh Umar larang. Waktu dia yang. Karena. Karena kata Umar. Saya tahu dia mabuk. Tapi di hatinya itu dia cinta banget sama. Masalahnya kan kita tidak bisa seratus persen begitu kan. Iya, iya. Kita tidak bisa menjamin diri kita. Iya, dan itu. Dan itu kesaksian Umar ya. Maksudnya itu. Di jaman itu. Kalau kita sekarang kan. Sudah tidak ada yang begitu-begitu. Tidak usah alasan. Tapi di hati kok. Oke. Gitu sih. Oke. Prasteko. Saya mau tanya terakhir. Oke. Tapi. Whiskey dengan Coca-Cola tuh enak. Dewasi di situ. Tidak, saya tidak tahu. Eh, kok kalau mau pesan, pesan saja. Apa yang bilang tadi? Saya mau memastikan. Saya tidak tahu. Boi. Bila saya tidak tahu, tapi tidur semata sebelah. Hah? Saya tidak tahu. Tidak, bukan whisky. Red label. Itu kan whisky. Itu bagian whisky. Kok gak sama kamu? Whisky itu bukan rek, ya? Saya tidak tahu tuh red label whisky ke apa. Saya tidak tahu. Tapi dituangin orang. Iya. Whisky itu bukan merek, ya? Merek, merek. Oh, bukan. Tidak. Yang pasti, ya. Nama produknya. Nama jenis alkoholnya. Yang pasti saya dalam saya punya kehidupan, Nenek. Mungkin saya lupa atau tidak. Mungkin saya lupa atau tidak, ya. Tapi saya ingatnya, saya tidak pernah beli minuman. Tapi minum pernah, kan? Apa? Dituangkan. Sabar. Tidak pernah. Sebentar saya, nih. Please. Waktu kemah-kemah pernah, nggak? Apa? Lihat, apa? Kemah-kemah. Ada pernah perkemahan, acara perkemahan. Jadi saya pernah waktu itu, orang tumpakan banyak sekali. Saya punya kesadaran agak-agak berkurang. Habis itu saya jangan berpastikku. Pergi bongar bongar tendanya orang. Itu apa maksud? Waktu nyambore. Terlalu mengarahkan. Itu kau yang beli, Toh. Itu kau yang beli. Kau temani saya. Kita lihat tenda-tenda penonton. Buat apa, Bang? Siapa tahu dia mesum? Bahkan. Kalau pengaruh yang seperti itu, sama-sama kita berpikir untung. Tidak, tidak. Tidak, itu anda resek namanya. Itu anda resek. Tidak, tidak. Itulah kenapa jaman-jaman maksudnya. Jahiliah. Jaman jahiliah itu. Itu sudah lama sekali, sudah lama sekali. Saya tidak pernah mau minum dengan anda. Karena saya tahu anda resek ya. Tidak pernah minum. Saya malah seluruh sorap. Apa yang lain? Semua orang punya masalah tuh. Saya itu suka mendengar musik dan ngobrol. Santai. Itu aja. Iya. Tapi jangan mabok. Tipsi aja. Karena kalau mabok. Mabok gak enak. Kesadaran hilang tuh gak bisa ngobrol, gak bisa ini, gak enak. Pokoknya ada. Tapi satu. Kok pernah tapi? Saya itu tipsinya tuh, dua sloki tuh saya tipsi. Langsung kena? Sudah, dua sloki tuh udah tipsi. Dua botol, lincah. Kalau dua botol. Dua botol, sadar. Kurang nih. Tapi lincah. Woi, langsung robotik. Langsung ikut pimpinah saya. Kontes robotik Indonesia. Siapa yang lagi nabit ya? Fadil, Fadil. Semuanya. Api udah langsung. Kita lagi. Kita lagi. Aduh, ya Allah. Mamat. Ke Anda dua. Woi, disini pindah nih. Apa dosa yang seandainya kalau itu tidak dosa Anda mau lakukan. Kan babi. Make sense. Make sense. Kalau saya tidak terlalu karena saya tidak pernah rasa. Jadi saya tidak tahu enaknya. Saya juga belum pernah rasa. Itu satu hal yang saya tidak pernah rasa. Tapi, kenapa kau mau itu halal? Bagus pertanyaannya. Lihat di Instagram. Apa? Kulit di Instagram. Tess kriuk. Tess kriuk itu apa? Ada. Jadi kulit-kulit dia itu. Tess kriuk, guys. Saya kayak. Pas babi. Pas kulit babi. Iya. Kulit babi. Iya. Pas itu kan ada bulunya. Kan sudah dibersikin. Mungkin lah. Warna coklat dia, Bang. Kambing juga ada bulunya, ya. Anda pernah pakai kami. Apa yang ada bulu? Diri dulu. Diri dulu bulunya. Hah? Saya bukan. Ayah bulu gak ada bulu. Ada bulu gak ada bulu gak? Anda tidak makan. Anda pernah pakai lah supaya bulu tangan. Tidak pernah. Tidak pernah. Tari kritik. Iya, iya. Saya baru ingat sih. Saya itu. Aduh, sakit sekali. Apa yang sakit? Sarawan. Kenapa sih itu? Masih lah. Hah? Sarawan. Laser bibir. Akhirnya. Akhirnya dia. Dari kiri tidak serpilur. Tidak tahu. Kalau teman-teman merahasiakan sesuatu. Sudah-teman tidak tahu. Kalau teman-teman masih merahasiakan sesuatu. Ini kayak episode keluar dari PBK tuh. Dikali. Sampai ke Jembesok. Kenapa kok laser bibir? Saya tidak tanya ya. Saya datang. Dia sedang dengan sepatu begini-begini. Aduh, Sariawan. Padahal tadi siang saya ketemu dia. Di Rokkaroma. Kemarin juga saya ketemu dia? Aman-aman aja. Tadi siang tuh aman-aman aja dia. Datang di sini. Aduh, Sariawan. Sariawan. Terus saya bilang, kenapa Sariawan? Tidak tahu nih. Apa gara-gara laser bibir ya? Saya kaget. Kok laser bibir? Siapa itu? Saya datang. Langsung dia begini. Kucing apaan itu? Saya datang. Saya baru tiba. Saya baru tiba. Abdon, Abdon. Bangari, bangari, bangari. Lihat ini. Kenapa? Pras laser bibir. Untuk? Untuk apa? Saya sudah bilang, Untuk apa kok laser bibir Pras? Tidak bang, biar bagus aja. Abang mau gak di endorse nanti? Endorse yang lain saya mau. Iya. Kok suka toh? Kok mau tidak? Kok sempat bilang. Disuruh Nava kan? Laser bibir. Saya sudah bilang. Sampai tebus katanya. Kalau bisa. Kalau bisa. Sampai tebus. Tidak punya bibir lagi. Lagi kayak itu. Kau tanya tempatnya kok laser bibir. Dia bisa laser bibir dengan jari tangan. Kupas. Itu dia penama Kupas. Karena saya ini. Kok bibir jadi merah. Kok putangan juga merah. Karena saya terlalu. Hitam. Iya. Bergerigi. Terlalu banyak merokok toh. Terus saya laser biar. Bukan biar apa-apa. Ya biar ping. Ping. Kalau dia punya bibir berubah. Bagus. Berubah. Tapi agak tebal. Makin tebal. Rasa tebal. Terasa. Biasanya. Dia lihat lagi. Sini. Baru bibirnya. Ada. Ada begitu lagi. Matanya langsung ke bibir saya. Biasanya. Aku perasaan. Aku perasaan. Maksudnya. Biasanya. Biasa saja. Tapi karena kebakar atau apa. Kita rasa tembal. Lidah juga. Kalau makan panas. Rasa kayak kebas. Kan tebal. Ini itu rasa. Jangan keseluruh lidah ya. Saya belum mau rasa ya. Komo coba. Ini rasa doang apa. Betul-betul ditebalkan. Ya karena dia. Kebas. Kita bahas babi. Iya babi. Babi kenapa bibirnya? Krio. Krio. Babi itu bibirnya bagaimana? Begini ya. Bacigan. Iya gak sih? Tidak lah. Babi bibirnya panjang dong. Begini ya. Kan hidungnya disini. Tapi dia punya mulut kan panjang ke belakang. Oh iya. Kuih. 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 Suaranya. Kuih. Yang begininya tuh. Hidung ya? Iya. Yang kayak ada menonjolnya itu. Itu hidung. Iya. Yang bulat begini di depan. Kau sadar gak sih? Nanti kalau mau bayangkan babi. Apa mau tonton episode ini? Coba. Coba. Diam. Diam. Diam ke depan kamera. Nanti nonton. Bagian ini ya. Menit sekian ini. Itu baru apa membayangkan babi. Lebih runut. Babi lancar bibir. Kenapa? Dari kulit. Babi. Kau rasain lah. Babi krio gitu. Iya karena banyak tes-tes krio. Masa tidak pernah nonton? Iya. Coba kau sekali buka. Tidak masuk ke algoritma saya mungkin. Coba kau sekali buka. Itu setiap hari akan keluar. Akan menimbulkan rasa-rasa keinginan pasti. Saya tidak tahu. Hanya kulit babi atau semua kulit? Maksudnya sapi juga. Ayam juga. Tes krio itu semua kulit. Babi. Kan kita fokus ke babi. Hanya babi. Yang di Instagram. Itu tes krio itu. Hanya di tes krio nya. Kulit babi. Atau dengan semua kulit yang lain? Kulit ayam juga. Tidak ada. Kulit ayam saya pernah coba. Kenapa saya penasaran lagi? Kulit. Kulit sapi. Krio tidak. Sudah pernah saya coba dari. Krupuk. Krupuk. Iya kan. Oh kerupuk kulit. Iya. Kulit apa? Kambing. Kulit kulup itu kalau kamu coba. Itu jijik. Kulit apa? Itu jijik. Kulit kulup katanya. Tapi sampai sekarang ini. Di detik ini. Belum pernah saya makan kulup? Belum pernah saya makan kulup. Apa? Bukan itu. Belum pernah makan tadi. Saya tidak sih. Saya tidak sama sekali. Karena misalnya sama kayak bebek. Saya tidak bisa. Ini kalau bebek saya juga. Kalau bebek. Kalau tidak bisa. Karena kok super rasa dong. Saya itu tidak bisa membayangkan. Yang saya jijik. Ya kayak bebek itu. Bebek tidak jijik dong. Bayangkan dia di lompok. Pecek-pecek. Nah saya punya teman. Sapi? Di sawah. Pecek dong. Pecek juga itu. Tapi dia tinggi. Dia doang. Badannya tidak kenal. Orang dia. Kubur dia punya badan sampai ke bawah-bawah. Ah itu babi syapi. Itu babi syapi. Iya. Kok makan lainnya tidak? Saya pernah ada yang babi. Di rumah teman saya. Tidak sengaja? Tidak sengaja. Tapi itu dagingnya. Enak. Bukan kreuk kulitnya. Dan keistika makan juga kok tidak tahu itu babi sih? Tidak tahu. Terus pas udah dimakan. Kurang enak. Harus udah tahu baru enak gitu. Kenapa? Iya kan sudah ada ekspektasi. Betul, betul. Itulah kenapa saya bilang. Kalau Bang Ari punya tadi miras. Saya masih relate. Karena saya pernah tahu rasa enaknya. Tapi kalau babi saya tidak akan pilih. Karena memang saya juga tidak tahu enaknya. Kalau saya. Saya setuju dan pras. Tidak pernah coba. Bukan karena lihat. Tapi kan kulit-kulit tes kreuk itu. Baru kemarin itu kan. Acara Netflix yang Korea itu apa? Masak-masak. Apa? Ya. Master Chief. Bukan bukan. Sindi juga nonton. Masak-masak. Di Netflix itu. Fuyung Hai. Fuyung Hai. Setemukan di sini ya. Apa gitu? Apa gitu? Pokoknya dia tentang chef-chef gitu. Kalau Master Chef kan. Orang-orang berlomba untuk memasak. Kalau ini. Sudah Master-Master. Masak. Chef-chef terbaik di Korea. Yang sudah punya restoran-restoran. Dikumpul baru mereka. Aduh dia punya racikan di situ. Nah. Kalau yang lain itu. Kita masih bisa bayangkan. Dia punya makanan gitu. Kayak dia masak udang enak sekali. Atau apa gitu. Tapi mereka itu. Mungkin sekitar 40 persen lah. Komponen masakannya itu. Ada yang pakai babi. Dan ketika dia. Iris babi apa segala. Kasih masuk di dalam itu. Kayak. Anjing enak sekali. Tapi kita tidak bisa makan lagi. Jadi itu kayak. Saya setuju sih sama dia. Resip-resepnya orang Korea itu gitu. Dan dia jelaskan kan. Alasannya dia pilih. Kenapa sapi. Kenapa dia pilih. Babi. Daging kambing. Dan kenapa dia pilih pork. Ketika dia pilih pork itu. Dia jelaskan tuh. Kayak langsung kayak. Anjing itu. Itu mungkin yang dirasakan orang-orang yang makan itu kali ya. Tes kriuk guys. Gurih banget gitu. Terus aku kayak. Apa order babi ya? Saya tuh jijik babi. Halo Om Rudy. Om Rudy tadi red label. Om Rudy red label. Ini babi. Ini kau pilih yang mana? Tapi diantara babi. Ini babi. Ini babi peliharaan ya. Ternak. Ini babi hutan. Ini mamat. Kau pilih yang mana? Mamat. Kau makan dia? Kau udah bakau makan bibir disitu. Saya tuh jijik babi. Gara-gara siapa teman ada pilihara babi. Namanya Angel. Nama babinya? Nama babinya. Ping. Dia tuh saking gemuknya. Tidak bisa pediri. Jadi lehernya dia begini doang. Jadi tuh makanan taruh di samping. Dia cuma maju begini. Ini mungkin lumpuh kali. Kakinya. Tidak. Karena terlalu gemuk. Jadi dikasih makan. Obesitas. Di fak-fak itu. Iya babinya banyak. Terus yang mereka sayang ini. Cuma Angel ini. Pink. Namanya Angel. Babi Pink. Itu pasti enak tuh. Biasanya babi pink itu tuh. Yang dimasak babi pink kan. Iya, iya. Itu enak. Itu udah punya daging itu kan. Saya tidak tahu ya. Kalau yang hitam bertaring itu kan whiteboard. Itu ada lagi tuh yang saya pernah ya. Whiteboard. Makan. Wildboard. Yang babi hutan ini. Board. 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 Babi hutan ini. Iya. Babi hutan. Saya pernah nonton YouTuber Medan. Jadi karena saya sekali nonton terus keluar terus kan. Saya nonton sampai habis. Tiap hari dia makan babi. Sebelum tidur tontonan saya tuh dia makan babi. Sampai saya kenyal. Saya tidur. Karena saking seringnya jadi ada perasaan. Gimana ya? Rasa babi hutan. Rasa kulit babi yang pink itu. Terus. Mungkin saya jijinya yang ini aja. Hidungnya. Ada. Yang masak hidung tuh ada. Ada. Ada yang makan. Ada. Hidungnya itu. Oh jadi kayak rujak cingur gitu ya. Hah? Iya mungkin, mungkin, mungkin. Iya kan rujak cingur dari hidung sapi. Hidung sapi. Mungkin begitu. Kenyal-kenyal kan itu. Rujak cingur hidung sapi. Terus tau. Saya kayaknya juga tidak pernah makan rujak cingur. Kok tau tidak kalau pake lele itu pake lele? Tidak. Saya pikir ikan gete-gete. Pake lele itu. Oh ya. Saya kira ikan gete-gete itu campur julung. Bukan. Bukan ya. Bukan. Oke. Itu. Itulah saya. Saya pengen. Iya saya setuju sih. Kalau itu saya setuju sih. Babi. Babi plus alkohol tuh. Hah? Kita duet. Ters di perotong. Mantap. Habis itu satu makan babi. Saya jalan minum. Jangan ngomong. Ini kan kita mayayakan. Saya bayangkan. Iya. Satu makan babi. Satu minum red label. Habis itu jalan cari tenda. Tidak orang besom. Cocok. Dari bintang. Salah ini. Tapi kalau ini masih ada case untuk jadi halal ya ketika di hutan. Tidak ada. He? Kalau sudah tidak ada air sama sekali tidak boleh memang. Tidak boleh. Kan dia bukan seperti yang. Mengirangkan dahaga. Tidak boleh. Bikin tambah aus itu. Akankan pernah kisah bahwa diantara tiga dosa disuruh ini untuk tidak mengakui Tuhan dan lain sebagainya yang paling yang harus dihindari. Kalau untuk obat. Kalau untuk obat. Tidak tahu. Itu bedalah. Obat kan di luar bang. Tidak telan. Apa pernah telan alkohol? Lu kan di duida. Tapi saya tidak tahu kalau misalkan dalam kondisi hipotermia misalkan. Kedinginan di ini apakah. Justru import. Baksudnya dia itu menyerap air. Alkohol itu menyerap air di tubuh. Makin hilang air di tubuh. Maksudnya. Memanaskan. Itu dia. Karena dia menyerap air di tubuh. Kok tahu dari mana? Cik. Alkohol itu mengikat air di tubuh. Dia dewa mabuk. Sudah percaya saja. Dia punya penjalanan dari tadi. Inumnya terus. Sudah. Kalau itu minum sambil kok. Ini. Jadi walaupun kita misalkan. Kayak di perang-perang. Misalkan. Tidak. Iya. Maksudnya di film-film itu kan. Kalau orang di salju-salju. Di Soviet. Buat hangat tubuh. Itu pun tidak boleh. Iya. Buat hangat. Tidak tahu kalau secara agama. Iya. Ini saya jelaskan lah ya. Saya bukan jelaskan lah ya. Gimana kan bertanya soal itu. Kalau babi kan. Di saat makanan tidak ada. Kalau hangat. Maksudnya kita bisa. Coba cari literasinya ya. Tapi kalau. Ketika kita kehausan. Terus cuma ada alkohol. Bukan berubah. Makin. Makin haus. Bukan kehausan. Kita tanya sama teman-teman. Kalau ada yang punya penjelasan. Mengenai. Apakah. Kalau babi kan. Kita cukup general ya. Tahu bahwa. Ada kemungkinan. Bisa tetap dimakan. Ketika sudah tidak ada pilihan lain. Iya. Tapi kalau dia punya rasa sama aja. Kalau menghilangkan kesadaran. Statusnya sama kayak. Kan dia tidak perlu pakai. Chef Korea. Kita undang datang dong. Kan dia bisa bawa makanan lain itu. Statusnya kalau kesadaran. Di satu. Pengupatan. Kalau pengupatan sudah. Saya. Babi. Saya mau coba. Babi saja. Iya. Saya. Oplas. Oplas gendasa. Oplas. Tapi. Oplas dosa ya. Oplas dosa dong. Merubah bentuk dong. Kalau merubah. Kalau mengubah. Tidak ada hubungannya dengan kesehatan ya. Kalau ada kesehatan tidak. Harusnya. Kulit sini hitam nih. Atau satu buka nih. Sini doang. Maksudnya hitam nih. Saya mau putihkan dengan Oplas. Sini dosa. Buka sini hitam nih. Kulit sini. Bisa disini. Satu buka nih. Kok mau ngasih satu buka. Satu buka. Dengan satu buka. Apa yang mau ke Oplas? Apa? Maksudnya kayak Michael Jackson lah. Kau putih. Kau ada apa. Tapi bukannya. Sorry ya. Sorry mungkin kita berbeda pendapat ya. Tapi bukannya Michael Jackson tuh. Dia putih jadi jelek ya. Saya sih liat. Liat dia yang putih. Secara yang bagus. Mumpung tidak dosa. Saya rupanya terus. Bukan yang waktu dia hitam. Hitam itu manis. Yang waktu dia jaman masih muda tuh ya. Keren. Keren. Cakep gitu. Manis gitu jadinya. Saya tidak memutihkan tubuh ya. Terus apa yang mau ke Oplas? Kau bilang tadi bilang. Putih masa Michael Jackson. Dia kan merubah. Ini juga. Putih. Kau bilang putih. Ini kita bahas putih. Kalau menurut saya tuh. Michael Jackson tuh mungkin masih awal-awalnya. Teknologi operasi plastik. Jadi kayaknya belum secanggih sekarang. Makanya mungkin begitu hasilnya. Sudah. Sekarang kita tanya dulu. Apa yang mau ke Oplas? Adik mamat. Kau bakal sebesar kok. Batang kecil. Kita bikin jadi besar. Itu termasuk. Dosa tidak? Dosa tidak? Iya lah. Kan merubah bentuk yang sudah dikasih. Tapi untuk kesehatan? Tidak. Kesehatan kan tetap sehat. Anda tidak bisa kencing-kencing dari mulut. Kalau batang kecil. Bukan. Psikologis kesehatan mental. Kalau batang kecil kan kayak sedih. Iya. Kalau kayak ini. Pokoknya itu tidak berubah sama kesehatan. Lasik. Dosa nggak? Anda tuh harusnya. Bukan hubungan sama kesehatan. Tidak. Sabar-sabar. Sabar dia punya semangat-semangat. Anda harusnya halalkan jina aja. Anda kayaknya lebih cocok gitu deh. Batang bisa. Dari tadi tuh batang-batang. Terus saya ngomong ini. Kulub-kulub-kulub. Iya. Kayaknya. Aku nggak pernah bilang begitu. Mungkin. Apa? Apa yang mau dioperasi? Apa saja yang saya. Kayak misalnya. Satu. Apa yang mau dioperasi? Bilang saja. Apa saja. Kalau saya jelas kulit. Ini jelas whisky. Saya tahu apa yang dia mau operasi. Apa? Kok mau timbun gue punya lesung pipit, dong? Tidak. Oh, ini sudah. Sudah manis. Jadi apa yang gue mau belas? Hidung kasih mancung sedikit. Dahi. Jangan. Supaya saya bisa bayangkan. Kamu kasih mancung hidung. Terus. Mancung hidung. Terus. Testa apa? Jidat. Jidat itu mau diapain? Jidat mau diapain? Kasih tanduk. Head boy. Head boy. Apa? Kamu apa? Jidat mau diapain? Nilas saja. Biar dia ditemari. Apa? Jidat mau diapain? Jidat mau diapain? Jidat di... Tidak ada ini nih. Potong. Potong, ya. Itu berarti... Potong. Itu berarti kok dipotong. Terlalu besar. Terlalu besar. Mau kasih terus sesikit. Potong di sini. Potong. 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 Botox. Saya botox. Botox itu berarti kasih apa? Botox tidak apa-apa. Cuma disuntik saja. Jadi ada zat yang bikin menahan. Gini. Kalau coba begitu. Saya naik juga nih. Tidak ada kerutan, tau? Ada sedikit. Sedikit, tau? Tidak banyak. Tidak sampai di sini. Coba kok begini. Ada, tau? Ini. Bang Ari coba. Gini. Dia lebih tebal. Dia lebih tebal. Pasang botox, syahat. Coba, coba, coba. Kok begini pasti ada kerutan. Anda sudah paling tua di sini. Eh, yang begini. Yang begini. Itu kan ada kerutan. Saya. Sedikit. Tidak ada. Ini sedikit. Masih ada ini. Ya. Tapi kan tidak. Tidak ada. Kerutan tengahnya tidak ada. Tidak mau ganteng. Tidak. Habis kekirap. Dahi kasih rapi. Cocok. Tengah Abdul. Saya bayangkan ke pembuka. Dahi kasih rapi. Hidung kasih mancung. Mulut. Biasa aja. Kecil sedikit. Kecil sedikit. Mata kasih biru. Mata kasih biru dalam. Mata kasih biru. Dalam aja. Kita cokel tetap. Nanti kita bayangkan bagaimana mukanya mamat. Kalau dia operasi plastik ya. Tapi dengan segala hal yang gue bicarakan tadi ya. Hasilnya jelek. Sumpah. Coba sekarang. Satu-satu ya. Lihat ke depan. Oke. Hidung mancung. Oke. Mata biru. Jan goyang. Jan goyang. Jan goyang. Mata biru. Mata biru. Jidat. Jidat. Tidak ada kerutan. Muka mulus. Oke. Bibir tipis. Oke. Menedak. Pasang gobi tuh. Kayaknya tidak tidak. Jelek jelek jelek. Ya maksudnya kita bisa coba-coba. Coba-coba apapun. Sepetangan. Mau dikasih besar. Tapi kok. Kalau operasi plastik. Aduh kok mau operasi tidak? Tidak. Kok tidak mau operasi? Itu bisul di pantai rumah. Tidak operasi. Itu tidak operasi plastik. Itu operasi buka aja biasa dong. Tidak. Iya itu tidak. Pokoknya operasi. Merubah. Coba-coba. Abis itu balikin lagi. Ini bisa balikin lagi. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu tuh resikonya gede. Tidak maksudnya. Kok pilihan nih. Lulus lambut. Lulus lambut. Pilihan nih tidak masuk akal banget. Sebenarnya. Ini kan miras. Terjangkau sama kita. Babi. Kalau misalkan kita bisa beli. Oh plus. Mahal sekali. Sudah begitu hasilnya jelek. Kok pengen seperti apa sih? Muka kok tuh. Spesifik. Spesifik tuh. Bisa memilih satu dosa. Kau pilih. Muka pengen mirip siapa? Tidak dilakukan juga. Tidak apa-apa. Sebenarnya omplasi-plasi gitu. Iya kan? Untuk kasusnya kok. Iya. Untuk beberapa orang mungkin perlu. Tapi berarti. Iya tidak masalah. Kalau di kesehatan kan tidak usah. Tidak masalahnya muka kau. Ini biasa-biasa saja. Tidak. Tidak ada satu hal yang harus diubah. Kau tuh gagah. Ganteng. Tapi dihina kalian tiap hari. Lu itu kan bagi kumit. Berkonten teman-kumit. Yang kita ini. Itu kan kau punya kelapaan. Ya berarti saya tadi. Kau mau dolar merah. Bodok. Membuat orang hilang nyawa. Selain itulah. Kau memang pengen bumbu? Hah? Lihat sebentar deh. Berarti operasi. Kalau tidak apa-apa operasi-perasi. Operasi. Nah muka siapa yang pengen kau tiru? Kalau kau boleh memilih satu orang. Muka siapa yang pengen kau tiru? Oh saya tahu. Itu tuh siapa? Muka aku. Hampir. Limbat. Kritik rosan. Kritik rosan. Kritik rosan. Iya. Kalau pengen. Kau kawasan kritik. Kritis. Kritik rosan. Kritik rosan. Kritik rosan. Pengen dirim. Oke lah. Setidaknya Rehan bisa gendit. Berubah mukanya mirip. Kritik rosan. Oke. Coba saya lupa. Kritik rosan itu kayak gimana ya. Wih. Kritik rosan yang. Kabiku si kabigam. Wih. Ganteng. Mata biru tuh? Ganteng. Kritik rosan memang ganteng. Ganteng sekali ini. Mata biru. Ganteng. Mirip tapi kok man. Ah. Masa. Kalau kok bilang jadi. Ah. Tidak. Saya tuh heran. Kenapa? Kok itu ganteng banget. Iya. Maksudnya kan. Merubah bentuk kayak. Oh ini bisa kurang. Kita bisa coba-coba. Kemarin tuh kita bikin konten. Mari-kemari dengan Arya Saloka. Dia duduk samping Arya Saloka tuh. Mirip. Mirip. Maksudnya bukan. Tidak. Kalau mirip tidak. Dia ganteng. Dia ganteng. Isli. Kok. Pengen kritik rosan. Ritik rosan. Makanya. Kenapa kok mau oplas. Ya coba-coba mbak. Coba-coba. Mumpung tidak dosa nih. Barang ini bukan ganti casing HP. Yang tidak cocok. Aku tinggal ganti. Ini oplas. Sekali aku oplas. Begitu. Kok mau jadi begitu. Tadi saya pikir bisa coba-coba. Tidak bisa lah. Bisa kembali lagi. Begini. Kalau kamu begitu. Kau pakai topeng. Topeng. Kau pakai topeng. Kalau sudah cocok. Kau buka lagi. Tidak bisa. Tidak bisa nih. Kembalikan. Tidak bisa. Makanya pilih. Dosa yang lain. Dosa yang lain. Dosa tidak masuk akal itu. Dosa masuk akal mirip Ritik Rosan juga. Minimal Ritik Hujan. Iya tidak worth it. Kalau misalnya. Katakanlah. Hamar tidak jadi dosa. Daging babi tidak jadi dosa. Ya kita kalau misalnya. Makan babi dengan minum hamar. Kayak jadi. Ternyata enak ya. Ternyata asik ya. Jadi ada. Kalau operasi patik. Kita juga tidak pengen. Ternyata begini ya. Begitu. Buat apa? Hanang untuk itu. Ya ini loh coba-coba juga. Oh ternyata enak ya. Tidak menambah. Tapi tidak apa-apalah. Tapi tidak rugi apa-apa. Kalau kau tuh. Muka hancur. Udah kau aja. Kau sekarang. Apa? Ada nih. Ini. Kalau tidak jadi dosa. Suruh dunia. Saya yakin kalian semua juga senang. Apa? Apa? Tidak sholat. Wawangin gue. Sumpah. Kalau tidak sholat. Kalian semua juga senang. Artinya dengan kata lain. Dia menduduk kita. Tidak sholat. Ini memang anjing. Memang bangsa dari tadi. Saya tadi bilang. Tanya terakhir sekarang. Saya sudah ringan karena intermittent. Dia masih menduduk kami tidak sholat. Ngejak. Ngejak. Maksud saya. Maksud saya. Bukan bukan ngejak. Maksudnya kita semua lah. Selain itu dedur. Ringan. Maksudnya itu cuma 3 menit. 7 menit. Memang kita gak salah. Kita malas. Itu sudah kewajiban. Bukan dasarnya malas. Iya. Dasarnya malas juga. Tapi maksud saya. Saya tidak setuju kalau kau pilih yang itu. Karena. Dasarnya. Bukan. Ini sholat dosa dong. Bukan. Betul. Tapi dasarnya. Bukan sesuatu yang haram atau dilarang. Sholat itu. Kebutuhannya kita. Kebutuhannya kita. Kita melakukan itu. Biar kita bahagia. Biar kita senang. Iya. Kalau kebapak. Kamar itu kan kita tidak boleh melakukan. Kalau sholat itu menurutku. Tidak bisa. Karena itu kebutuhannya kita. Iya. Makanya yang lain dong. Wah. Mau coba-coba sholat. Itu sama saja dengan. Kalau tidak baku naik. Kalau tidak baku naik. Tidak baku naik. Mau coba-coba sholat. Mau coba-coba. Ganti-ganti. Memang dasarnya. Malah sholat. Tidak usah jadikan itu. Seperti kami kami. Ada. Memang dasarnya itu. Ini muka oplas. Tidak valid. Tidak valid. Sorry ini. Tidak valid. Yang dilarang. Yang dilarang dong. Yang dilarang. Yang gara-gara itu dosa. Kita tidak bisa coba. Kita diwajibkan. Untuk meninggalkan sholat. Tapi kita tidak sholat juga. Ada saja kita tidak sholatnya. Iya namanya. Kita manusia. Kita berdoa saat dong. Pasti kau pernah tidak sholat. Iya. Ya sudah. Tapi kita tidak pernah. Ibaratnya. Miras. Itu kan dilarang. Tapi di dalam hidup. Karena tergelincir. Pernah nyoba. Begitu. Kau lebih banyak tidak sholatnya. Apa lebih banyak sholatnya? Wah sepanjang umur hidup saya. Lebih banyak tidak sholat. Lebih banyak tidak sholat lah. Terus hanya mau. Saya umur 37 juta. Makanya saya satingkan ke kita. Makanya saya bilang maksudnya. Jadi kambing suara kota di. Sampai ini kan jadi kambing. Jadi dulu ada. Kita semua senang. Gitu. Saya yakin itu kita semua masuk surga loh. Kalau tidak sholat. Tidak dihitung dosa. Oke katakanlah itu. Oke katakanlah itu. Mungkin make sense. Make sense. Katakanlah make sense ya. Tapi tetap saya minta yang lain. Yang lain. Saya juga minta yang lain. Itu kewajiban. Diharuskan. Diharuskan. Pilih. Dilarang loh. Kedukum. Kedukum tidak dosa. Itu bisa kita coba. Saya juga. Itu tidak dosa pun. Saya tidak penting ya itu ya. Tidak penting. Lupa. Dumpet taruh di mana. Kedukum. Dumpet di mana ya. Di sini. Tidak dosa. Apa sih Bini? Kau bisa beli. Ada kartu GPS sekarang. Kau kasih masuk di kopu dompet. Cek. Tinggal find my wallet. Teknologi begitu. Ada. Ada. Bahkan kalau kau. Kadang suka bingung. Kau punya jati diri di mana. Kau kan sama ada. Kau pantel. Kau cek. Kau cek. Kau cek. Kau cek. Bisa kapa-coba. Kau cek begitu. Aduh sakit. Aduh. Ya Allah. Kalau saya itu sebenarnya. Saya masih tidak. Karena itu kita bisa lakukan Dur. Kita lakukan. Kita merupakan kebaikan. Kita pernah lakukan. Dan pernah tidak lakukan. Jadi kalaupun tidak dosa. Dosa. Kita sudah pernah tidak lakukan kok gitu. Kita tahu rasanya tidak melakukan. Rasa bersalah. Iya kan. Bayangkan kalau itu tidak dosa. Iya. Tapi kan sudah pernah terjadi. Maksudnya ini. Ini kalau di halalkan. Woy. Kan dia bisa melakukan itu yang sebenarnya. Dia tidak pernah melakukan. Dia tahu rasanya. Ini tahu rasanya. Dia pernah melakukan. Tapi kan sekarang sudah tidak. Dia lupa rasanya. Lupa rasanya. Itu kayaknya dosanya beda itu. Ya sudah. Ya sudah. Yang lain. Yang lain. Yang lain. Saya tarikan OPLAS. Kalian tidak sepakat. Orang. Oke. Anda sekarang. Sholat. Karena masalahnya. Dosanya ini sebentar ya. Saya harus berpikir yang lain. Dari yang larangan dulu. Bukan kewajiban dulu. Banyak-banyak. Dari yang larangan dulu kan. Larangan dulu. Terus jadinya. Tidak jadi larangan. Karena ketika kita pilih. Itu dia akan. Punya efek. Timbal balik kan. Oh bukan-bukan. Contoh. Misalkan. Kalau pilih misalkan. Kalau mau. Orang misalkan ya. Menghilangkan nyawa misalkan. Ya itu bukan cuma dia bicara. Dia bisa menghilangkan nyawa. Orang lain pun bisa menghilangkan nyawa. Yang itu mengancam keluarga kita juga. Iya. Mengancam keluarga kita juga. Jangan gitu. Maksudnya begini ya. Mencuri misalkan. Halal. Ya bisa juga barang kita yang dicuri. Iya dong. Makanya saya harus pilih. Dosa. Yang kira-kira. Semuanya aman. Makanya saya bilang. Sholat. Itu karena ketika Bang Adi tidak sholat. Kita semua tidak sholat. Tidak ada ruginya juga saya. Tidak ada sangkut panggung. Tapi karena sudah pernah merasakan tidak sholat. Ini tuh sesuatu yang baru. Yang fresh. Paham. Yang saya tidak pernah coba. Karena itu haram. Kalau ada kesempatan merubahnya jadi halal. Saya pengenlah coba itu. Begitu. Ketika babi. Dengan alkohol. Dilarang dong. Tapi ketika ternyata tidak dilarang. Kita mencobanya dan kita kayak. Anjir. Seru. Dia lihat konten itu. Dia tinggal order. Ketika tidak sholat. Nih. Ketika tidak sholat tidak apa-apa. Tidak sholat tidak apa-apa. Ketika kita tidak lakukan. Tidak ada kenikmatan juga dong. Pasti kita merasa-rasa juga. Open BO. Iya dong. Make sense dong. Tidak. Tidak. Karena itu dia bisa. Timbal balik ke kita aja juga. Anda jadi gigolo. Maksudnya kalau keluarga kita yang begitu kan. Tidak enak juga. Pasti kita tidak mau dong. Iya. Makanya harus pilih dosa yang. Jadi apa? Kita tidak maunya itu karena dosa. Korupsi deh kalau saya mah. Nah. Oh. ACTE itu memang Anda sudah ingin. Oh. Anda punya kaya kira di hati. Bawa. Ya kembali itu dosa. Tidak dosa. Donasi ada di kontras. Ada donasi. Ebi. Ebi. Itu pertanyaan menarik. Apa yang terjadi kalau ternyata. Korupsi itu tidak dosa dan tidak melanggar hukum. Apa yang terjadi? Mendingan semua orang bang. Semua orang di korupsi. Yakin. Yakin. Tidak ada uang sampai ke kita. Tidak ada uang sampai ke kita. Atau malah sebaliknya. Kita jadi tamak. Bukan. Bukan kita jadi tamak. Fungsi kontrolnya jadi tinggi. Karena tidak dilarang. Sehingga harus diawasi supaya tidak terjadi. Orang tidak dosa tidak melanggar hukum. Ngapain diawasi orang itu tidak dilarang? Tapi kan yang rugi yang haknya diambil. Kok paham tidak? Gini. Misalnya itu tidak dilarang bang. Betul. Misalkan. Saya dapat uang. Orang amanahkan ke saya. Eh bagi arik keriting seribu. 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 Bagi kalian. Masing-masing seribu nih. Dapat uang yang empat ribu. Kalian mau awasi saya. Tapi saya mau ambil yang empat ribu ini. Orang itu tidak dilarang. Betul. Tidak dilarang. Tapi kan saya punya uang. Saya jadi tahu itu uangnya saya. Jadinya lagi pukul. Dini aja. Tapi saya ambil. Saya ambil. Bang hari bilang. Eh itu uang saya. Eh orang tidak dilarang kok kalau saya ambil. Betul. Siapa suruh dia kasih lewat saya. Kan gitu. Betul tidak dilarang. Yang akan berujung. Yang akan berujung. Pukul-pukulan. Nah contohnya begini. Eos. Pasti. Contohnya begini. Pakai uang yang kita dapat di jalan. Dilarang apa tidak? Ah tidak tahu saya. Saya tidak tahu itu. Di jalan mana dulu? Maksudnya jalan itu kalau dekat. Gato Subroto. Haji Nawi. Oleh Iskandar. Depan nih. Maksudnya. Kalau jalan itu dekat pemukaman. Ketanya dulu jalan mana? Karena kalau di jalan. Apa? Apa? Ketanya jalan mana? Sama. Jalannya spesifik. Eh muka operasi. Saya bilang sama kau ya. Saya mau bilang sama kau ya. Mau di jalan manapun. Belum tentu. Ya belum tentu. Misal. Di jalan ini pemukiman. Di sini. Kita taruh depan. Kemungkinannya adalah orang yang berkunjung ke sini dong. Artinya kita punya kesempatan. Untuk bertanya kepada sini. Weh. Kalian. Ada tidak uang 10 ribu jatuh? Cek. Kalau tidak katanya. Kalau di Gato Subroto. Itu yang punya penjelasan. Anda mau tanya kemana? Jadinya itu boleh. Boleh? Boleh. Tergantung Anda mau salurkan kemana. Oke. Mana? Tidak disalurkan. Dia mau pakai. Ini tergantung dia. Kalau dia. Jadinya makro. Kalau dia lihat. Di jalan. Boleh. Masa ngumpuk-ngumpuk. Kasih keluar-keluar fatwa. Kalau makro itu dilakukan apa? Dia ambil. Makanya saya tidak tahu. Jadi saya juga tidak kasih apa-apa ya. Anda jangan. Asal-asal ngomong ya, Muhammad ya. Ketika orang ketemu uang di jalan. Dan dia pakai. Kan tidak ada yang bisa permasalahkan. Iya kan? Karena dia teman di jalan kok. Kita tidak bisa permasalahkan. Maka yang terjadi adalah. Kita jaga kita punya dompet dong. Kita jaga kita punya uang masing-masing. Supaya jangan jatuh di jalan. Iya kan? Menurutku juga. Kalau korupsi. Tidak dihukum. Dan tidak berdosa. Mungkin orang akan lebih. Mauas diri sama uang. Yang menjadi haknya dia. Karena dia tahu. Kalau dia ambil juga ini tidak apa-apa. Kita jadi kayak. Iya memang dia ambil tidak apa-apa. Tapi kan kita rugi. Itu. Sekarang. Kita itu terlalu bergantung sama hukum. Menurutku. Sehingga orang. Kadang-kadang tidak sadar. Makanya orang korupsi. Milyaran-milyaran. Hukuman 3 tahun, 4 tahun. Rakyat juga tidak banyak yang protes. Karena mereka tidak sadar. Coba kalau misalnya tiba-tiba. Hukum korupsi tidak ada. Tidak dihukum korupsi. Saya pikir rakyat akan anjing. Korupsi sudah tidak dilarang. Tapi kita harus tahu. Kita punya uang lari kemana. Rasa ingin taunya jadi kuat. Karena dia tahu ketika itu dikorupsi. Sudah bukan salahnya yang korupsi. Tidak bisa bang. Tidak bisa. Karena tidak salah. Mau bagaimana? Maka saya bilang. Sudah bukan salahnya orang yang korupsi. Orang yang korupsi tidak salah. Maka supaya itu. Uang yang harusnya untuk pembangunan jalan. Tidak dikorupsi. Kita harus tahu. Kita harus tahu. Dan kita harus lihat dia punya jalan. Sampai sekarang kan pengawasan tidak ada. Tapi misalkan. Jalannya jadi tidak ada. Dia salahkan. Karena korupsi tidak salah. Betul memang. 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 Apa lagi? Makanya yang terjadi adalah. Kita tidak bisa tunggu sampai dia bikin kesalahan korupsi. Kita hanya tunggu kita punya jalanan ada. Sekarang kan kita tidak tunggu kita punya jalanan ada. Ya kalau tetap tidak dibikin. Sampai kapan pun. Mau ditunggu terus. Tetap tidak bisa. Sama aja itu. Mending saya pulang. Saya sudah. Wey. Dilarang tidak. Apa operasi? Pulang. Anda tidak dilarang. Apa sih ini? Anda deh. Apa sih? Apa sih maka? Iya pak siap. Pulang itu dosa tidak? Ya tidak lah pulang. Tidak menghargai tamu. Loh. Saya kan itu dosa. Itu yang tamu disini ya. Ini kan kau punya rumah. Kursa yang. Oh iya. Kalian tamu ya. Kan kalian yang ini. Kok mau tahan-tahan kita disini? Kok yang tidak menghargai kita lah. Kok gila-gila lah amat. Kok jangan operasi. Teman-teman. Kok operasi otak sih. Kira-kira dosa apa yang ingin kalian lakukan? Silahkan komen di bawah. Saya kalau bisa dosa yang tidak lakukan ini. Saya kasih racun kalian bertiga. Tidak bisa. Datang disini. Minum kopi pulang. Tidak ada jauh-jauh dari menghilangkan nyawa. Kok itu emang? Weh jatuh itu. Nah begini-begini nih. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh. Jangan jatuh. Tabat. Ribut. Capek. Aduh ribut semua.